Saya memfokuskan nanti kebijakan-kebijakan saya dalam hal-hal yang mendasar, yang menjawab kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Tingkatkan produksi pertanian, tingkatkan penghasilan bagai petani, lindungi penghidupan dan penghasilan nelayan, tingkatkan kualitas hidup buruh, guru honorer, itu yang saya akan fokus. Digital-digital itu bagus, tapi rakyat kita butuh swasem pada pangan, pangan dalam harga terjangkau. Kita harus turunkan harga, rakyat kita sedang susah, kita harus jaga kekayaan Indonesia, itu yang akan saya fokus. Ya, saya teringat cerita dari Sir Rahman, ini anak muda, milenial, saya bertemu di Sidrap, Sulawesi Selatan. Beliau menggunakan teknologi di industri pertanian, dan waktu bertugas di DKI, perusahaan milik daerah BUMD Food Station, membeli beras dari milenial-milenial yang sekarang masuk ke industri pertanian. Saya kagum, mereka memiliki komitmen, banyak yang menyatakan bahwa milenial ini, ya pasti akan ke kota, meninggalkan perdesaan. Ternyata banyak sekali milenial-milenial seperti Rahman, bersama Prabowo Sandi, kita akan ciptakan Rahman-Rahman lain, Rahman-Rahman baru di seluruh wilayah Indonesia. Kita harus mampu, anak-anak muda ini dengan teknologi digital, teknologi yang berkaitan dengan pertanian mekanisasi, mereka bisa meningkatkan produktivitas daripada sektor pertanian kita. Jangan terus kita akhirnya harus dibulan-bulangi dengan harga bahan pokok yang mahal. Tapi kita juga pada satu saat harus bermimpi bahwa kita bisa mengekspor pangan. Sudah saatnya, WIS, YIA, Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi pangan, dan kekuatan energi dunia. Terima kasih. Terima kasih.